Presiden China Xi Jinping meluncurkan sejumlah tawaran kerjasama ekonomi untuk Afrika guna memperkuat pengaruh geopolitiknya di benua itu. Xi berjanji memberikan dukungan keuangan sebesar 50 miliar dolar pada forum kerjasama China-Afrika yang diadakan tiga tahunan di Beijing pada hari Kamis 5 September 2024. Dukungan ini termasuk menggandakan batas kredit Tiongkok ke benua tersebut menjadi 30 miliar dolar meskipun terjadi perlambatan ekonomi di Beijing. Melansir Reuters, komitmen China mengalami naik 25% dari forum sebelumnya. Xi Jinping juga menjamin dukungan yang lebih besar untuk pelatihan personel militer dan pemerintah Afrika sebagai tanda semakin dalamnya hubungan yang semakin erat. Janji ini bukanlah janji yang akan membiayai proyek-proyek infrastruktur besar berskala besar di Afrika. Namun, jumlah tersebut cukup untuk melestarikan narasi bahwa Tiongkok berkomitmen terhadap Afrika seperti di masa lalu. Ujar Eric Olander, salah satu pendiri proyek China Global Selatan. Xi tidak detil skema dan target negara yang akan mendapat pendanaan itu. Tetapi, Olander mengatakan kredit itu dapat membiayai panel surya, baterai, dan kendaraan listrik dalam jumlah besar. Namun, beberapa pemimpin Afrika menyeimbangkan kembali hubungan ekonomi mereka. Sebab, China mengalami surplus neraca perdagangan dengan Afrika hingga 64 miliar USD. Sebagai Afrika Selatan, kami ingin mempersempit defisit perdagangan dan memperbaiki struktur perdagangan kami. Kami mendesak manufaktur yang lebih berkelanjutan dan investasi yang menciptakan lapangan kerja. Kata Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramposa, kepada Xi. Hal yang sama juga dirasakan Senegal. Presiden Senegal, Basiro Diomae Faye, defisit neraca perdagangan dengan China, namun dirinya memuji upaya Beijing untuk mengatasinya. Saya senang melihat China secara aktif mempromosikan keseimbangan yang lebih besar dalam perdagangan dengan Afrika, katanya.